Pemilihan Kepala Daerah di Kota Gorontalo tahun 2018 ini diprediksi akan berlangsung sengit. Terlebih, majunya kembali Wali Kota Priode 2008-2013, Adan Dambia yang berpasangan dengan pengusaha muda, Hardy Saleh Hematto. Sementara inkanben Martin Taha yang saat ini masih menjabat Wali Kota Gorontalo juga memilih orang muda sebagai pendampingnya, yakni Rian Kono. Selain dua figur tersebut, satu pendatang baru di Kota Gorontalo namun merupakan pemain lama dalam kancah politik Gorontalo yakni mantan Bupati Kebupaten Bualemo Rumpagau yang memilih berpasangan dengan politisi P3 Ruslianto Mono Arfa. Kota Gorontalo yang merupakan satu dari 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018 meski jumlah pemilih di kota tidak sebanyak di daerah Jawa namun Pilwaku kali ini menarik untuk disimak setiap tahapan yang berjalan. Sejak tahapan Pilkada yang dimulai Agustus 2017, berbagai intrik dan strategi politik mulai dilakukan masing-masing tim dan pasangan calon untuk meraih simpati pemilih. Mulai dari mengerahkan bazar di sosial media maupun kegiatan-kegiatan yang langsung turun ke rakyat lewat belusukan dan agenda-agenda politik lainnya. Selain kegiatan politik yang menyentuh langsung hingga ke tingkat bawah, agenda politik dalam mendapatkan dukungan koalisi partai politik juga mewarnai perjalanan di setiap tahapan Pilkada. Alhasil, pasangan Martenta Harian Kono resmi diusung Partai Golkar, Demokrat, dan PBB dengan total kursi di DPRD 9 kursi. Pasangan Rumpagau dan Ruslianto Mono Arfa diusung PDIP dengan 3 kursi dan P33 kursi dengan total dukungan sebanyak 6 kursi di DPRD. Sementara yang terakhir adalah pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Adan Dambea dan Hardi Salehemeto. Mantap diusung Partai Amanat Nasional 4 kursi, Partai Hanura 3 kursi, dan Gerindra yang memiliki 2 kursi di DPRD kota Gorontalo. Sehingga total dukungan untuk pasangan ini sebanyak 9 kursi. Menarik? Ditunggu. Siapa pasangan calon peserta Pilwako 2018 yang dapat merebut hati rakyat dan bisa memimpin kota Gorontalo untuk periode 2009-2024 mendatang. Fazrilah Hasan, Mimosa TV, Mawartagan.